Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas High Pass Filter High Pass Filter atau HPF berfungsi sebagai filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah Dengan kata lain, HPF akan menyaring sinyal frekuensi rendah dan meneruskan sinyal frekuensi tinggi yang diinginkannya Sinyal yang dimaksud ini dapat berupa sinyal listrik seperti sinyal audio atau sinyal perubahan tegangan HPF yang ideal adalah HPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cutoff Dalam bahasa Indonesia, High Pass Filter ini sering disebut dengan penyaring lolos atas atau tapis lolos atas High Pass Filter ini dapat dibuat dengan menggunakan beberapa macam komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor High Pass Filter yang dibuat dengan resistor dan kapasitor disebut dengan High Pass RC Filter Sedangkan High Pass Filter yang dibuat dengan resistor dan induktor disebut dengan High Pass RL Filter Filter yang hanya menggunakan komponen pasif ini sering disebut dengan filter pasif Filter pasif ini tidak memiliki elemen penguat seperti transistor dan op-amp sehingga tidak memiliki perolehan penguatan sinyal Oleh karena itu tingkat outputnya selalu kurang dari tingkat inputnya Ada dua jenis konfigurasi HPF yang pertama adalah High Pass RC Filter Yang kedua adalah High Pass RL Filter Kita bahas yang pertama High Pass RC Filter adalah rangkaian filter yang terdiri dari komponen pasif resistor dan kapasitor Yang meneruskan sinyal frekuensi tinggi dan memblokir sinyal frekuensi rendah Untuk membuat High Pass RC Filter, kapasitor ditempatkan secara seri ke sinyal input Dan resistor ditempatkan sejajar atau paralel dengan sinyal input Berikut adalah rangkaian High Pass RC Filter Di sini ada komponen kapasitor dan resistor Kapasitornya ditempatkan secara seri dengan sinyal input Sedangkan resistornya ditempatkan secara paralel dengan sinyal input Jadi nanti frekuensi yang melebihi dari frekuensi cutoffnya ini akan dilewatkan Sedangkan yang dibawa itu dia akan diblokir Kapasitor yang merupakan perangkat reaktif ini akan menawarkan resistansi yang berbeda Terhadap sinyal frekuensi yang berbeda yang masuk melaluinya Resistansi pada kapasitor akan sangat tinggi apabila dilewati oleh sinyal frekuensi rendah atau DC Dan resistansi akan menjadi serendah apabila dilewati oleh sinyal frekuensi tinggi Dengan demikian kapasitor akan memblokir sinyal frekuensi rendah atau sinyal DC Sehingga sinyal tersebut tidak akan diteruskan ke jalur output Sedangkan sinyal frekuensi tinggi akan melewati kapasitor Karena kapasitor menawarkan resistansi yang rendah bagi sinyal frekuensi tinggi tersebut Berikut adalah rumus untuk menentukan titik cutoff frekuensi dari suatu rangkaian RC Rumusnya adalah F sama dengan 1 dibagi 2P dikali RC Dimana F sama dengan frekuensi dalam satuan hertz P adalah konstanta yang nilainya adalah 3,14 R adalah nilai resistor dalam satuan ohm C adalah nilai kapasitor dalam satuan farad Contoh kasus Ada rangkaian HPF dengan komponen resistor dan kapasitor Nilai kapasitornya adalah 10 nano farad Dan resistornya adalah 1 kilo ohm Berapa frekuensi cutoff yang bisa dilalui rangkaian tersebut Jadi diketahui Konstanta P sama dengan 3,14 Nilai R adalah 1 kilo ohm atau sama dengan 1000 ohm Sedangkan nilai kapasitornya adalah 10 nano farad Atau sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 9 Kita tanya berapa F Jawabannya adalah F sama dengan 1 dibagi 2 V RC Jadi F sama dengan 15.923,57 hertz Atau sekitar 15,9 kilo hertz Dengan perhitungan ini berarti semua frekuensi di bawah 15,9 kilo hertz akan dihambat atau diblokir Semakin rendah frekuensi dari 15,9 kilo hertz semakin besar pola penghambatannya Sedangkan frekuensi di atas 15,9 kilo hertz akan dilewati atau diteruskan ke rangkaian selanjutnya Jadi jika kita memasukkan sinyal frekuensi rendah misalnya 20 hertz ke rangkaian HP FRC filter ini Maka rangkaian ini akan memblokir sinyal tersebut sehingga tidak akan ke output Namun apabila kita menaikkan frekuensi ke 30 kilo hertz Frekuensi ini akan dilewatkan sehingga akan mencapai titik output Sekarang kita bahas rangkaian yang kedua yaitu High Pass RL filter High Pass RL filter adalah rangkaian penyaring frekuensi yang terdiri dari komponen resistor dan induktor Yang melewati atau meneruskan frekuensi tinggi dan memblokir atau menghambat frekuensi rendah Untuk membuat High Pass RL filter, resistor ditempatkan secara seri dengan sinyal input Dan induktor ditempatkan secara jar atau paralel dengan sinyal input Berikut adalah rangkaian High Pass RL filter Jadi disini ada komponen resistor dan induktor Resistornya ditempatkan secara seri dengan sinyal input Sedangkan induktornya ditempatkan secara paralel dengan sinyal input Jadi nanti frekuensi yang melewati frekuensi cutoffnya ini akan dilewatkan Sedangkan frekuensi di bawah frekuensi cutoff ini akan dihambat Sama halnya kapasitor Induktor juga merupakan komponen reaktif yang bisa berubah sinyal resistansinya Tergantung pada sinyal frekuensi yang melaluinya Induktor akan melewati sinyal frekuensi rendah dengan resistansi yang rendah Sedangkan frekuensi tinggi akan dihambat dengan resistansi yang tinggi Dengan begitu, sinyal frekuensi rendah akan mudah melewati induktor Sedangkan sinyal frekuensi tinggi akan dilemahkan sebagai output pada rangkaian High Pass RL filter ini Perlu diingat bahwa arus akan mengambil jarut yang resistansinya paling rendah Karena induktor menawarkan resistansi yang tinggi terhadap sinyal frekuensi tinggi Sinyal frekuensi tinggi tidak akan melalui induktor Dan akan mengambil jalur alternatif yang menawarkan resistansi rendah Yaitu jalur ke output pada rangkaian RL filter ini Di satu sisi, sinyal frekuensi rendah akan melewati jalur ke induktor Karena induktor menawarkan resistansi yang rendah untuk sinyal frekuensi rendah Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menentukan titik cut off frekuensi dari rangkaian RL Rumusnya adalah F sama dengan R dibagi 2VL Dimana F sama dengan frekuensi dalam satuan Hertz V adalah konstansa yang nilainya adalah 3,14 R adalah nilai resistor dalam satuan Ohm Sedangkan L adalah nilai induktor dalam satuan Henry Contoh kasus, ada rangkaian HPF dengan komponen resistor dan induktor Nilai induktornya adalah 470 mili Henry Dan resistornya adalah bernilai 10 kilo Ohm Berapa frekuensi cut off yang bisa dilahui rangkaian tersebut? Jadi diketahui V nya adalah 3,14 R nya sama dengan 10 kilo Ohm atau sama dengan 10 ribu Ohm L nya adalah 470 mili Henry atau 0,47 Henry Ditanya F Jawabannya adalah F sama dengan R dibagi 2VL Maka F sama dengan 3387,99 atau sekitar 3,39 kilohertz Ini berarti bahwa semua frekuensi di bawah 3,39 kilohertz akan dilemahkan Dan semakin rendah dari 3,39 kilohertz Perlemahannya makin besar Sedangkan frekuensi di atas 3,39 kilohertz akan dilewatkan Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih